Sayap militer Hamas, Brigad Al-Qasam merilis peluncur roket barunya pada selasa 12 Maret. Dalam video terlihat penampakan roket baru bertuliskan nama para mujahidin, Hairi Al-Kham dan Uday Al-Tamimi, yang gugur di tepi barat. Rekaman Al-Qasam menunjukkan sebuah pesawat tempur sedang memuat sebuah peluncur roket. Pejuang lain mengatakan peluncur roket tersebut didedikasikan untuk mujahidin di tepi barat dan Yerusalem. Pejuang dalam video itu memuji para mujahidin yang dengan berani melawan tentara Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!